Selamat sore teman-teman, hari ini saya servis peralatan elektronika yang disebut dengan grid tie inverter 600W Fungsi dari grid tie inverter ini biasanya dipakai untuk peralatan elektronika pada solar cell, pembangkit listrik tenaga surya Nah teman-teman, hari ini saya punya grid tie inverter yang rusak Rusaknya ternyata berada pada MOSFETnya Pada MOSFETnya, ini MOSFET untuk rangkaian ACnya terletak di sini Kalau MOSFET DCnya ada di bawah heatsink ini ya Kalau yang MOSFET DC ini kodenya Sedangkan kalau MOSFET ACnya, nah ini kodenya 30nm 60nd ya Ada satu temuan baru teman-teman, kadang ketika MOSFET ini rusak Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 yang rusak Nah ini dia yang rusak satunya Kalau dia rusak kadang-kadang zener di bawahnya itu juga ikutan rusak Nah kalau teman-teman penasaran berapa sih nilai zener-nya pada MOSFET AC itu Nilainya yaitu 11V atau 12V ya Penasaran? Nah ini kita balik PCBnya ya Nah ini saya sudah mengukur tadi Karena ada beberapa zener-nya ya Zener-nya di sini 1, 2, udah saya cabut yang satu ini 2, 3, 4 Nah ini zener ini sudah saya ukur semua Ternyata nilainya adalah 11V Atau kalau tidak ada 11V maka bisa diganti dengan 12V Oke teman-teman itu saja Ini saya perbaiki dulu Kalau setelah selesai baru nanti saya uji coba lagi ya Oke demikian terima kasih sudah menonton Wabila hitapik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton